Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kembali lagi di channel tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara servis mesin jahit ini teman-teman penyakitnya ke macet nah ini gerak-gerak dikit tapi enggak mau muter ke rodanya enggak memutar nah sebelum bongkar kita cek terlebih dahulu kira-kira apa yang macetnya nih di bagian mananya di teman-teman kita lihat ke bagian rotari jadi menurut keterangan yang pakai mesin teman-teman Hai ini gara-gara patah jarum dia langsung macet ternyata rotarinya yang macet nih teman-teman oke bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment share dan subscribe untuk mendukung channel kami teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dan barokah oke langsung saja kita balik mesinnya nah ini rotarinya kita buka tahanan rotarinya nih teman-teman nah ini tahanan rotarinya nih teman-teman kita buka bautnya kita congkel dikit teman-teman nah coba kita puter nih teman-teman nah ini sudah muter berarti yang macet batian rotarinya teman-teman bener rotarinya yang macet kita copot terlebih dahulu jarumnya biar gampang tidak mentok nah ini rotarinya itu ada yang bautnya tiga nih yang kecil-kecil ini teman-teman kalau membuka yang bautnya tiga ya kan ada yang bautnya empat tuh sebagian belakangnya itu nggak perlu kita buka kita buka bagian ini aja pakai open kecil temen-temen kalau nggak punya biasanya pakai testpen nah ini kita ambil nah itu udah ketauan tuh ada benangnya nih teman-teman nah ini juga berpengaruh ini nah ini dia nih teman-teman ada patahan jarum nyelip di dalam makanya macet yang nggak mau muter karena memang awalnya patah jarum langsung macet nih teman-teman nah ini jarum nyelip patahan bekas patahnya nih teman-teman itu kita bersihin aja semoga dipersihin kemudian dipasang lagi dikasih minyak dikit ya teman-teman nah itu udah muter harusnya emang yang yang ini yang ini yang saya pegang tangan kiri ini harusnya muter nih teman-teman kalau tadi kan macet nih teman-teman nah ini nih kita pasang lagi kita baut lagi kalau bisa obengnya tak biar ini biar nggak lepas bautnya digosok toko magnet dulu teman-teman jadi bautnya biar nempel ya teman-teman kencengin lagi sekali lagi biar kenceng tuh harusnya muter seperti ini nih kalau normal ininya bisa muter nah kita pasang lagi tahanan rotarinya tuh cara masangnya seperti ini ya teman-teman nah itu fungsinya buat nahan yang ada cowakannya itu jadi cowakannya itu masuk ke tahanan rotarinya biar biar nanti kalau kita pulang muter rotarinya dia tidak ikut muter nih teman-teman nah itu itu ada cowakan kan teman-teman itu kita tahan pakai tahanan rotari setelah itu kita pasang jarum kita lihat rubah apa tidak oh ternyata rubah nih teman-teman teman-teman jadi kita harus buka rotarinya yang baut tiga yang gede itu teman-teman kita buka kita setel lagi nah setelannya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita pasang lagi oh iya cara nyetel rotarinya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya teman-teman nah ini sudah saya tes ini hasilnya seperti ini Alhamdulillah sudah bisa mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati